Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Safira Bihawalia, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang Program Studi Farmasi kelas B akan memberikan informasi ilmiah tanaman obat yang sudah diketahui kebenerannya menurut beberapa penelitian Tanaman obat yang akan saya jelaskan yaitu Kencur Dan saya membawa tanaman langsungnya Kencur memiliki nama spesies yaitu Kemferia galangael Tanaman yang dipakai di Kencur itu adalah rimpangnya Rimpang Kencur terdapat di dalam tanah bergerombol dan bercabang-cabang dengan induk rimpang di tengah Di berbagai daerah punya sebutan tersendiri untuk Kencur seperti di Aceh, Joko di Batak, Kaciwer Melayu dan Jawa Kencur Sunda, Cikur di Bali Cekut di Sasak Cekur dan lain-lain kandungan kandungan kimia Kencur telah dilaporkan oleh Afriastini pada tahun 1990 mengandung ethyl sinamat, ethyl methoxy sinamat, p-ethyl methoxy sinamat, p-methoxy stiren, karen, bermiol, dan parafid ethyl p-methoxy sinamat merupakan komponen utama dari Kencur pengkajian senyawa turunan sinamat ini telah lama dilakukan menurut madatil tahun 1927 Kegunaan Kencur menurut beberapa penelitian digunakan untuk anti-inflammasi, menghilangkan pegal-pegal, masuk angin, batuk, teseleo, dan menghilangkan rasa lelah WHO merekomendasi dalam penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengobatan penyakit hal ini menunjukkan dukungan WHO untuk back to nature dalam hal yang lebih menguntungkan Kencur merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di berbagai daerah di Indonesia sebagai tanaman yang dipelihara Tanaman ini banyak digunakan sebagai ramuan obat tradisional dan sebagai bumbu dalam masakan Para petani pun banyak yang membudidayakan tanaman kencur sebagai hasil pertanian yang dipendagangkan dalam jumlah yang besar Cara penggunaan dari rimpah kencur, penelitian menggunakan ekstraktif tanaman kencur yang digunakan sebagai alternatif anti-inflammasi dengan rute pemberian kompikal Untuk menghilangkan pegal-pegal, masuk angin, batuk, memperlancar haid, dan menghilangkan rasa lelah, kencur diolah sedemikian rupa lalu diminum airnya Untung yang keseleo dioleskan atau digosokkan kepada bagian yang keseleo sebagai bumbu Sekian informasi ilmiah dari tanaman obat fitur Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman farmasi lainnya Salam farmasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!